Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 seperti saat ini, dan yang senantiasa kita nantikan syafatnya di omul akhir nanti. Amin. Saya Sintami Rahayu, selaku moderator dalam acara diskusi pagi ini, mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM YIN Ponorogo, Ibu Efri Muafiyah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam acara yang luar biasa. Baik, tema kita adalah Islamku Bukan Islammu, Kontestasi Kebenaran Dalam Beragama. Kali ini kita akan menghadirkan tiga pemateri, yang pertama ada Bapak Ahmad Lutfi, Magister Filosofat Islam, kemudian yang kedua ada Dr. Aksin Wijaya, Sarjana Hukum Magister Agama, dan Dr. Islah Gusmian, Magister Agama sebagai pembahas. Sedikit pengantar dari saya terkait kontestasi kebenaran dalam beragama, saya akan menyampaikan sedikit. Oh iya, sebelum itu aturan main terlebih dahulu, aturan dalam diskusi online kali ini. Sebentar. Aturan mengikuti diskon besar via Zoom dan live YouTube LPPM YIN Ponorogo, yang pertama, selama diskusi online berlangsung, semua peserta dimohon mengaktifkan mute audio masing-masing. Kemudian yang kedua, kolom chat hanya untuk menuliskan pertanyaan, bukan bukti kehadiran dan arena perkenalan. Nanti kalau perkenalan bisa di belakang ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dapat dilakukan dengan raise hand pada kolom 4 di sekuan, atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Lalu dipilih oleh moderator atau host. Dan yang keempat, sertifikat hanya diberikan kepada pesertai yang mengikuti diskon besar. Mengisi link sertifikat yang telah diunggah pada saat sesi tanya jawab. Itu aturan diskusi besar kali ini. Kemudian saya akan memberikan pengantar, sedikit pengantar terkait tema kita hari ini, yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Solehuddin dalam bukunya berjudul Masjid yang terbelah. Di sini kontestasi antar aliran Islam dalam masyarakat Jawa. Beliau melakukan penelitian di salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Di dalam dusun tersebut, melahirkan tiga kelompok Islam. Yakni Islam Mahdatul Ulama, Islam Muhammadiyah, dan Islam Tauhid. Kelompok-kelompok tersebut mengeklaim kelompoknya yang paling benar dan menyalahkan kelompok lain yang berbeda. Munculnya kelompok-kelompok aliran Islam ini merupakan salah satu wujud kontestasi dalam kebenaran merebut kebenaran beragama. Terlepas dari kontestasi perebutan kebenaran tersebut, hal utama yang harus dipahami adalah kenyataan bahwa masing-masing kelompok itu tadi merasa kelompoknya yang paling benar. Beragam klaim kebenaran tersebut lahir sebagai manifestasi dari perbedaan konsep kebenaran yang dibangun berdasarkan pengalaman, kemudian pengetahuan dan kepentingannya. Berbeda bukan berarti salah, tetapi masing-masing kelompok tersebut memiliki parameter yang berbeda-beda. Dengan demikian, cara beragama yang tidak sama bukan menjadi alasan untuk menyalahkan yang lain, tetapi dipahami sebagai wujud dari pemahaman yang berbeda terhadap agama. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Kemudian masuk ke materi yang pertama, yakni ada Bapak Ahmad Wutfi nanti akan menyampaikan penelitiannya yang berjudul Praktek-Praktek Kebenaran Agama, Analisis Kontestasi Komunitas Muslim dihadapan Katolik di Desa Kelpu, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Kita tahu bahwa agama Islam di Indonesia terdiri dari berbagai macam aliran dengan ciri khas dan ajarannya masing-masing. Nah, kali ini di salah satu desa di Kabupaten Ponorogo, ada beberapa aliran teologis, yakni Dewan Da'wah Islam atau DDI, kemudian Muhammadiyah, Nah, Doktul Ulama, Kelompok Salafi, Jamaah Jauhlah Dari Temboro, Magetan, dan alumnus Pondok Gontor, semua kelompok ini tadi bergabung dalam satu wadah organisasi yang bernama Forum Masjid, dengan jargon berdiri di atas semua golongan. Dengan adanya slogan itu, membicarakan kebenaran adalah hal yang terlarang. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa bisa demikian? Bagaimana Forum Masjid dapat berjalan meskipun memiliki landasan teologis yang berbeda? Dan bagaimana Forum Masjid mengubah agama dari privat menjadi publik? Nah, ini nanti akan diulas oleh Bapak Ahmad Lutfi. Sebelum saya serahkan kepada beliau, saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum kita dari Bapak Ahmad Lutfi. Nama Ahmad Lutfi, Magister Fusafat Islam, tempat tanggal lahir, Pono Rogo 2 Perluari 1980, pendidikan terakhir, S2 Fusafat Insulabang Surabaya, kemudian organisasi yang diikuti, Masjid Hojawi. Untuk karya beliau, yang pertama ada Etika Jawa, kemudian yang kedua Islam Moderat, dan yang dalam proses terbit ada Kitab Muhammad An-Nabi dan visi agama Nabi Muhammad. Oke, hadirin semuanya untuk selanjutnya. Kepada Bapak Ahmad Lutfi, disilahkan. Baik, halo Bapak. Masih mode unmute? Halo, sudah masuk ini ya suara ya? Ya, sudah Bapak. Terima kasih waktunya kepada Ketua LP2M, Bu Efi Muafiyah yang saya hormati, dan sekena kru yang ada di LP2M. Kemudian juga kepada para narasumber, yaitu Mas Aksin Widjaya, dan kemudian juga Mas Kisela Kismian. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang ada di dalam riset yang telah saya lakukan di tahun sekitar 2017. Riset ini diawali dari satu kejadian yang ada di Desa Kelepu. Kasusnya itu awalnya adalah kasus personal. Yang itu diawali oleh Pak Munawar. Ini ada kasus yaitu seorang da'i yang dikirim dari Surabaya, yaitu dari kelompok DDI, yaitu Dewan Dawa Islam. Itu bertempat di sana atas nama organisatnya adalah DDI. Selama bertempat di sana, itu Pak Munawar ini, dia punya panggung ya di sana, di beberapa masjid. Panggung yang digunakan oleh Pak Munawar ini, nuansa yang kemudian menjadi oratornya, itu sangat provokatif. Sangat provokatifnya itu diantaranya, itu misalnya penegasan distingsi, distingsi yang sangat kuat antara muslim dan non-muslim. Bahwa muslim itu adalah satu komunitas dan juga di mana non-muslim dalam hal ini katolik sama protestan itu dianggap sebagai, diprovokasi sebagai musuh bersama. Dianggap sebagai musuh bersama. Kurang lebih, Pak Munawar ini secara pribadi itu mengeluarkan statement-statement provokatif itu sekitar satu tahun. Dalam rangka satu tahun mengeluarkan statement-statement seperti itu di beberapa masjid yang ada di daerah tersebut. Ini kemudian memicu beberapa tanggapan diantara para penduduk yang ada di sana. Tanggapannya ada yang miring begitu, contohnya adalah kepala desa Pak Agung Albertus Agung Pramono itu dari kelompok katolik merespon dengan nada menyayangkan kelompok Islam yang seperti Pak Munawar tersebut. Kemudian kelompok muslim itu juga terpecah-pecah tanggapannya kepada saudara Munawar tersebut. Ada yang setuju terhadap setelah teman-temannya, lalu kemudian ada juga yang merisaukan terhadap setelah teman dari Pak Munawar itu. yang begitu mengeletakkan satu provokasi distinktif antara Islam versus katolik yang sebelumnya ini yang menjadi catatan, yang sebelumnya itu tidak demikian. Ini sempat menjadi perbincangan di kelompok katolik. Saya ketemu sendiri dengan Pak Herkutus Agung Pramono itu sebagai kepala desanya yang merisaukan persoalan tersebut karena mengganggu kerukunan antara umat beragama yang sudah berjalan di desa tersebut. Lalu kemudian sampai kemudian Pak Munawar ini di kemudian hari terusir dari desa tersebut gara-gara statementnya yang provokatif dan berupaya untuk melakukan distinsifikasi atau pembedaan kuat antara katolik sama muslim dari sisi doktrin agama. Terusirnya Pak Munawar ini lalu kemudian melahirkan satu upaya yang dilakukan oleh Pak Mustakim. Pak Mustakim ini alumnus dari Ngontor. Alumnus dari Ngontor yang mencoba melakukan satu satu upaya untuk meredam apa yang kemudian menjadi sisa-sisa provokasi dari Pak Munawar ini. Dari yang dilakukan Pak Munawar ini itu jejak-jejak provokasinya itu bisa dilihat dalam riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Mas Inung Ahmad Zainul Hamdi itu ada satu buku yang judulnya itu Tragedi Kabelnik disitu terjadi provokasinya Pak Munawar terlihat sekali. Nah ini saudara Mustakim ini dia melakukan satu upaya untuk meredam itu. Meredamnya yaitu dengan membuat satu forum di desa tersebut yaitu yang dikenal dengan itulah forum masjid. Forum masjid ini terdiri dari seluruh masjid yang ada di desa Klepu tersebut. Yang ada di desa Klepu tersebut. jumlah yang ada di desa kotak tersebut jumlah masjidnya itu sekitar 17. Ini dikumpulkan oleh Pak Mustakim dengan satu jargon bersama untuk inisiasi pengumpulan forum masjid itu jargonnya adalah berdiri di atas semua golongan. Argumen yang menyatakan atau statemen yang menyatakan berdiri di atas semua golongan ini lalu menjadi modalnya Pak Mustakim untuk melakukan konsolidasi seluruh umat muslim yang ada di situ agar bisa tergabung di dalam satu forum yang tersebut dengan forum masjid itu. tidak hanya itu ada statemen-statemen yang lain yang cukup menarik yang menjadi latar pembentukan dari forum masjid tersebut. Yang pertama itu adalah berdiri dari semua golongan yang kedua itu adalah memberdayakan umat-umat muslim memberdayakan umat-umat muslim latar belakang dari statemen yang kedua yang memberdayakan umat-umat muslim itu karena ada satu perasaan di umat muslim di wilayah Turgi itu bahwa tradisi yang dilakukan oleh umat katolik berupa membagi beras dalam acara rutin mereka setiap tahun itu dianggap sebagai satu inisiatif misionaris begitu. Jadi Kristen membagi beras itu dianggap sebagai aksi misionaris. Kenapa begitu? Karena banyak dari umat muslim menyaksikan dari upaya pembagian beras itu kemudian mereka pindah agama. Maka kemudian dari sini Pak Mustakim ini itu mengeluarkan statemen yang kedua agar agar yang namanya forum masjid itu punya legalitas dihadapan para muslim dengan mengeluarkan satu statemennya yang disebut dengan memberdayakan umat-umat muslim. Jadi yang pertama itu adalah berdiri di atas semua golongan, yang kedua itu adalah memberdayakan umat muslim. Kemudian statemen yang ketiga yang kini merupakan respon Pak Mustakim atas orasi-orasi dari Pak Munawar yang sebelumnya yang selalu provokatif dan distintif terhadap muslim dan katolik itu yaitu statemennya yang ketiga itu adalah ketika nanti forum masjid terbentuk dilarang membicarakan persoalan-persoalan guru iyah atau kebenaran-kebenaran paham. Karena apa? Karena yang tergabung di dalam forum masjid yang terdiri dari 17 masjid itu secara latar belakang teologis itu berbeda-beda. Ada yang Muhammadiyah ada yang NO begitu NO ini yang paling banyak masjidnya sekitar ada 14 masjid satu masjid Muhammadiyah dan kemudian yang satunya itu Abu-Abu kelompok Abu-Abu kadang juga dipakai oleh kelompok kurut dari wilayah Mangketan itu untuk berdakwah di sana di salah satu masjid itu itu juga memicu juga memicu lahirnya provokasi relasi antaragama dengan tiga statement yang dikeluarkan Pak Munawar eh Pak Mustakim ini yaitu berdiri di atas semua golongan kemudian yang kedua itu adalah membangun pemberdayaan umat muslim dan yang ketiga itu adalah dilarang berbicara persoalan buruh dalam forum masjid ini inilah yang kemudian menjadi perhatian di dalam riset yang telah kami lakukan pada tahun sekitar kurang lebih 200 eh 2016 2017 ini yang menjadi perhatian saya mengapa itu menjadi perhatian saya ada satu buku yang kemudian mencoba melihat upaya-upaya manusia yang mencoba melakukan satu konsolidasi dalam bentuk pembentukan ruang publik ruang publik di dalam hal ini bisa kita lihat argumen ruang publik itu forum masjid ini ruang publik maka kemudian yang menarik itu ruang publik yang diciptakan oleh Pak Mustagini ini jika dipinjol dari sisi teorinya Jürgen Habermas Jürgen Habermas Jürgen Habermas itu punya satu buku judulnya itu adalah Demokrasi and the Public Spare Demokrasi and the Public Spare di buku itu Habermas mencoba mengamati pembentukan ruang-ruang publik di wilayah Eropa seiring dengan berdirinya modernisasi ada ruang publik kapitalis ada ruang publik kaum buruh dan seterusnya inilah yang mencoba saya gunakan untuk mengamati kejala ruang publik itu dalam doktrin ruang publik Jürgen Habermas itu persis seperti kejala pembentukan ruang publik yang ada di wilayah kelebu ini yaitu bahwa dalam ruang publik dalam pembentukan di wilayah Eropa dalam pengamatannya Jürgen Habermas dalam demokrasi and public spare itu selalu ada syarat-syarat yang kemudian menjadi aturan main di dalam wilayah ruang publik salah satunya itu adalah di dalam wilayah ruang publik itu wilayah yang disebut dengan privat itu tidak boleh dibicarakan misalnya ruang publiknya Habermas itu mengutip dari beberapa statement pembentukan ruang publik Eropa itu bahwa di wilayah ruang publik Eropa itu dilarang di wilayah kapitalis itu membicarakan persoalan jenis kelamin yang kedua dilarang membicarakan persoalan latar belakang masing-masing pribadi lalu kemudian di wilayah ruang publik Eropa juga mengungkapkan tentang satu common enemy yaitu kepentingan yang kemudian dibungkus di dalam satu forum yang disebut ruang publik itu nah disitu itu mirip yang terjadi kejalannya pada di wilayah kelpuh ini ada pembentukan ruang publik juga di kelpuh ini untuk forum agama yaitu masjid itu masjid ini ini saya sebut sebagai ruang publik forum masjid ini mengapa karena disitu dikonsolidasikan dibuat musuh bersama dibuat program lalu kemudian dibuat aturan main ada wilayah-wilayah yang boleh dibicarakan ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dibicarakan ada juga program-program yang kemudian diusung oleh ruang publik yang disebut dengan forum masjid maka kemudian ketika misalnya forum masjid itu kita amati dengan perspektifnya Jurgen Habermas itu bisa kita kenali di dalam hal ini agama yang ada di wilayah peku yang pada aslinya agama itu adalah pada wilayah pekuat dengan terbentuknya forum masjid itu ini agama menjadi ruang publik inilah yang kemudian menarik ada apa ini selanjutnya di dalam proses selanjutnya ini di wilayah ruang publik yang dibentuk oleh Pak Mustakin di wilayah daerah Klepu Kabupaten Ponorogo Halo ini terpahami ya oke saya khawatirnya suara saya enggak masuk makanya cek oke saya mencoba mengamati ruang publik yang dibentuk oleh saudara Mustakin lalu kemudian bagaimana saya mengamati ruang publik yang ada di wilayah Klepu yang dibentuk oleh saudara Mustakin ini saya mencoba mengamati karena di situ di dalam ruang publik itu mempunyai gejala-gejala yang disebut oleh Pak Mustakin tadi yaitu berdiri di atas semua kolongan yang kemudian yang kedua memberdayakan umat Islam kemudian yang ketiga itu dilarang membicarakan persoalan-persoalan teologi masing-masing pribadi yang ada di dalam forum masing ini yang mencoba saya amati di dalam riset saya yang dilakukan sekitar tahun 2016 2017 bagaimana saya mengamati ruang publiknya Pak Mustakin menggunakan satu analisis yang saya gunakan di ruang publik ini apa analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan analisisnya Fir Burdu Fir Burdu ini punya aliran sosiologi yang disebut dengan sosiologi kontestasi apa yang saya ambil dari Burdu ini itu adalah tiga istilah atau tiga unsur istilah yang ada di dalam sosiologi kontestasi Fir Burdu ini istilah yang pertama yaitu Habitus yang pertama itu adalah Habitus yang kedua itu adalah file yang ketiga itu adalah capital jadi Habitusnya modelnya si Fir Burdu ini itu jadi ada Habitus Habitus itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang melakukan kontestasi itu dibagi menjadi dua pembahasan mengenai masalah Habitus ini yang pertama itu membahas tentang file file itu tulisannya VL VLD makananeku lapangan atau arena arena tempat kontestasi dari satu perebutan kekuasaan file atau file yang kedua itu adalah capital mahuwal capital capital itu adalah modal sosial yang dipakai oleh salah satu kontestan untuk merebut kekuasaan apa modal sosial yang dia punya untuk melakukan satu proses kontestasi itu modalnya apa agar dia itu punya kecukupan energi untuk melakukan satu persaingan inilah yang disebut dengan capital jadi habitus ada dua ada file lalu kemudian ada capital dua itulah yang menurut pir burdu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang untuk melakukan satu proses kontestasi politik dari dua unsurnya pir burdu itu dari dua unsurnya pir burdu itu yaitu file atau arena ini arena ini jelas sekali di situ yaitu di wilayah Klepu Soko Kabupaten Ponorogo itu jarak dari daerah Ponorogo Kota ini ini sekitar 25 km ke arah timur ke arah timur lalu kemudian nanti masuk ke selatan pulung ke selatan lalu kemudian nanti masuk daerah Soko lalu kemudian Soko ke selatan itu Anda akan menemui salah satu desa yang disebut dengan desa Medoho di desa Medoho ini lalu kemudian diteruskan lagi itu akan masuk daerah Klepu komunitas muslim sama komunitas katolik yang ada di situ itu jumlahnya hampir imbang tercatat pada sensus penduduk tahun 2004 itu karena data penduduk belum diperbarui menurut DPS yang ada di situ di data kelurahan itu jumlah umat katolik itu 1295 kalau nggak salah tercatat di dalam research saya itu kemudian jumlah penduduk muslim itu 1293 umat katolik 1295 itu ada di desa Klepu semua muslim dengan berbagai macam variasinya lalu kemudian juga katolik itu ada katolik lalu kemudian ada protestan itu semuanya yang ada di desa Klepu itu arena atau arena kontestasinya di wilayah Klepu itu kemudian what capital symbol yang ada di dalam kontestasi ini research saya itu hanya mengamati kontestasi yang dilakukan oleh umat muslim khususnya yang berkaitan dengan forum masjid itu gimana dia memainkan modalitasnya gimana dia memainkan satu kapitalnya yang ada di wilayah Klepu itu berhadapan dihadapan dengan katolik dalam forum yang dia sebut dengan forum masjid itu what's capital nah bicara tentang persoalan capital saya membagi kapital yang saya temukan di dalam forum masjid itu ada dua kapital yang ada pada mereka yang pertama itu adalah kapital ekonomi yang kedua itu adalah kapital sosial saya ketemu dua itu kapital ekonomi ini apa saja yang ada di dalam forum masjid itu kapital ekonomi itu mereka di dalam setiap bulan itu setiap masjid itu iuran sekitar 200 ribu 200 ribu di kemurutan semua dari seluruh forum masjid yang tergabung masjid yang tergabung dalam forum masjid itu jumlah totalnya ada sekitar 17 jadi 200 ribu kali 17 itu matik-matikannya saya enggak bawa kalkulator itu bisa dihitung sendiri oleh Mbak Sintami itu ada itu 200 ribu itu digunakan untuk apa 200 ribu itu digunakan untuk membeli kambing sepasang kambing sepasang lalu kemudian di dalam forum masjid itu dipilih warga muslim yang kira-kira bisa dimodali dengan kambing sepasang saya tanya kepada Pak Mustakim apakah modalitas itu juga modal kambing itu juga diberikan kepada umat katolik yang mereka tidak mampu Pak Mustakim menjawabnya tidak dia hanya memberikan itu kepada umat muslim yang mereka itu secara ekonomi pulang berdaya harapannya nanti setiap tahun mereka mendapatkan anak dari dua kambing sepasang itu lalu kemudian dari situ dia bisa meningkatkan ekonominya menurut Pak Mustakim ini jumlah yang menurutnya lebih besar daripada katanya Pak Mustakim beras yang dibagikan oleh umat katolik setiap tahun itu jadi ini sudah lumayan itu katanya Pak Mustakim lalu kemudian selain itu forum masjid ini juga membentuk kooperasi kooperasi dari nyuran 200 masjid 200 ribu per masjid yang jumlahnya 17 ribu ini membentuk kooperasi lalu kemudian mengkasih modal kepada para anggota muslim yang ada di desa itu bila-bila mereka ingin mendirikan satu usaha gitu mendirikan satu usaha itu ada juga yang kemudian halo mohon maaf lima menit lagi lima menit oke mohon maaf oke ada usaha-usaha yang dilakukan oleh umat muslim sebetulnya seperti hutang usaha untuk lele untuk bebek untuk ayam dan seterusnya menurut Pak Mustakim usaha pemberdayaan itu cukup untuk mengangkat ekonomi mereka kemudian dari status sosial mudah status sosial rata-rata orang-orang yang ada di dalam forum masjid itu orang-orang elit agama yang ada di dalam komunitasnya sehingga punya kecukupan forum masjid itu bertahan forumnya hingga kemudian mereka masih tetap ada sampai sekarang itu forum masjid ini nah di dalam forum masjid ini yang menarik itu adalah ketika kasus Albertus Agung Pramono yaitu Pak Lurah Kepu ketika belianya mau lengser kurun dari kursi kepala desa forum masjid ini berkonsolidasi dengan satu isu bahwa kepala desa harus muslim dan komposisi kelurahan yang ada di desa itu harus banyak yang muslim ini mulai muncul isu-isu tentang komposisi mulai muncul isu politik minimal politik desa bahwa yang namanya kelurahan itu harus muslim aparaturnya harus muslim katanya Pak Mustahkin pokoknya kalau muslim semua enak daripada katolik itu jadi distinktif betul ini forum ini distinktif betul dihadapan katolik lalu kemudian betul ternyata setelah lengsirnya Albertus Agung Pamono mereka melakukan konsolidasi lalu kemudian membalik kepala desa yang disitu mulai tahun 1965 sampai 2016 itu pemerintahannya kepala desanya selalu katolik setelah adanya forum masjid ini ini kepala desanya menjadi muslim menjadi muslim ini berarti forum masjid ini sangat efektif sangat efektif sebagai satu ruang publik untuk menciptakan satu kecenderungan distinktif atau praktek kebenaran muslim dihadapan katolik inilah yang kemudian menurut saya forum masjid ini di satu sisi bagus tapi di sisi lain itu problematik problematik mengapa problematiknya karena dengan adanya forum masjid itu relasi antara Islam dan katolik di desa ini pada awalnya itu wilayah agama itu privat setelah dibentuk menjadi publik ini relasinya semakin lama semakin menegang semakin menegang atau relasi yang satu sama lain itu saling berkompetisi yang pada awalnya itu enggak pada awalnya enggak inilah yang kemudian menurut saya dalam prediksi saya ke depan dari riset saya ini relasi muslim dan katolik di Klepu pada tahun-tahun yang mendatang entah 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang itu akan mendatangkan kerawanan terhadap relasi antara umat beragama itu saya kira yang bisa saya berikan di dalam riset yang saya lakukan di daerah Klepu tersebut mengenai kontestasi atau praktek-praktek kebenaran di Desa Klepu Kecamatan Sopo Kabupaten Kota saya kira itu sebagai pengantar diskusi pagi hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Lutfi atas pemaparan materinya hadirin semuanya kita lanjut ke pemateri yang kedua yakni Bapak Aksin Wijaya dia akan menyampaikan penelitiannya yang berjudul kontestasi merebut kebenaran Islam perlu diketahui bahwa buku ini pernah dibedah dalam acara book review ISIS ke-19 di Jakarta dan tentunya mendapatkan banyak perhatian dari para kunjung hal ini bisa jadi karena buku beliau merupakan topik yang kontroversial agak sensitif dan juga sangat menarik ya dalam wacana keislaman di Indonesia selama ini masyarakat mengenal Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja Islam datang pada masa Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia namun apakah benar demikian jangan-jangan agama Islam sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad nanti untuk lebih jelasnya bagaimana akan disampaikan oleh Bapak Aksin sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vite beliau nama Dr. Aksin Wijaya Sarjana Hukum Magister Agama tempat tanggal lahir sumenap 1 Juli 1974 saat ini beliau berstatus sebagai dosen jurusan Usuludin dan Direktur Pasca Sarjana Yayin Ponorogo beliau menyelesaikan program Sarjana S1 di Universitas Jember Fakultas Hukum pada tahun 2001 dan sekaligus double degree di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember jurusan Syariah program studi Awal Usasya selesai pada tahun 2001 dan beliau menyelesaikan studinya dengan mendapatkan predikat wisudawan terbaik ketika di Stein Jember tahun 2001 Kemudian untuk program Magister beliau melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi agama dan filsafat konsentrasi filsafat Islam lulus pada tahun 2004 dan mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik dan tercepat di program S2 UIN Sunan Kalijaga untuk program doktoral S3 beliau juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2008 kemudian mendapatkan penghargaan pula sebagai predikat kumlaut pada ujian terbuka promosi doktor di UIN Sunan Kalijaga untuk penghargaan beliau cukup banyak sekaria diantaranya beliau juga menjadi juara dua tesis tingkat nasional di kalangan dosen PT AI kemudian beliau sebagai juara dua dosen teladan nasional bidang Islam Studies dan dinobatkan sebagai peneliti terbaik kedua dalam The Annual Conference on Research Result oleh Kemenak di UIN Bandung tahun 2019 nah selain itu beliau juga memiliki beberapa kegiatan ilmiah diantaranya yaitu mengikuti program sandwich penelitian disertasi tafsir di Mesir kemudian mengikuti kursus bahasa Arab di Lembaga Lisan Al-Orobi di Mesir kemudian mengikuti program POSPI oleh Kemenak RI di Maroko dan mengikuti program KSL oleh Kemenak RI di Maroko pada tahun 2014 2015 untuk karya beliau untuk buku ini banyak sekali ya untuk bukunya ada 22 buku dan artikel jurnalnya ada 38 karya turis dan ini tidak mungkin saya dibacakan satu persatu diantaranya karya buku beliau yang pertama ada menggugat ototitas karya itu berarti suara kita baik halo semuanya bisa mendengarkan suara saya oke saya lanjut untuk yang kedua nalar filsafat dan teologi Islam kemudian mendamaikan agama dan filsafat dan masih banyak lagi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Aksin Wijaya Sarjana Hukum Magister Agama untuk menyampaikan materinya mohon maaf Bapak durasinya 30 menit kepada Bapak Aksin Wijaya disilahkan baik terima kasih selamat pagi semuanya saya ini bawa ini ternyata ya saya sedikit lupa Assalamualaikum kedengaran suara saya Sintami iya bisa Bapak bisa kami dengarkan ya kedengaran kedenaran Pak ya saya hormati Bapak Kiai Ahmad Lufi Filosof Islam Filosof Muslim saya hormati Bapak Kiai Isla Gusmian Isla dan Bu Rektor yang berbahagia semuanya saya ini sebenarnya sudah lupa sama buku saya ini karena sudah lama 2000 berapa ya 2017 bahwa 18 jadi sudah lupa karena otak saya itu sudah diisi oleh corona oleh hutang dan sebagainya jadi saya ini mau mengisi apa adanya ini ya yang pertama begini saya ucapkan terima kasih untuk Bu Efi yang sudah memberikan waktu ini untuk saya saya terima kasih juga kepada semuanya saya ingin memulai dari jadi buku saya itu berjudul Kontestasi Merebut Kebenaran Islam saya ingin memulai dari pertanyaan yang sangat mendasar menurut saya yaitu mengapa ada banyak perbedaan atau kontradiksi kontradiksi di kalangan sarjana muslim dalam memahami Al-Quran ini pertanyaan yang sangat mendasar mengapa ada banyak orang berbeda dalam memahami Al-Quran padahal Al-Quran itu satu begitu kira-kira sebenarnya ada banyak jawaban untuk masalah ini nah ini sebagai kegelisahan akademik saya misalnya kontrak salah satu kontradiksinya begini di satu sisi ada sekelompok sarjana muslim yang mengklaim bahwa islam adalah agama yang dibawa oleh nabi muhammad dan mengklaim bahwa islam adalah agama yang paling benar tetapi di sisi lain mereka berdasarkan Al-Quran misalnya inna dina inda allah il islam dan sebagainya jadi sarjana muslim ini mengklaim islam adalah agama yang dibawa oleh nabi muhammad dan klaimnya itu berdasarkan Al-Quran inna dina inda allah il islam tetapi di sisi lain ada sarjana muslim yang mengatakan bahwa islam itu bukan agama yang dibawa oleh nabi muhammad atau islam itu bukan muhammad yang secara khusus membawa islam tetapi para nabi-nabi sebelumnya itu sudah membawa islam dan Al-Quran banyak menegaskan hal seperti itu nah ini sesuatu yang kontradiktif satu sisi orang mengklaim islam itu dibawa nabi muhammad tetapi di sisi lain Al-Quran ini yang menyatakan bahwa islam itu sudah ada sebelum nabi muhammad ada ibrahim seorang muslim no seorang muslim musa seorang muslim isa seorang muslim itu dinyatakan oleh Al-Quran nah ini sesuatu yang bukan hanya berbeda tetapi kontradiksi antar dua sarjana ini nah sebenarnya ada banyak jawaban untuk menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman dan juga munculnya kontradiksi dalam memahami Al-Quran itu saya sudah menulis itu di beberapa buku saya tetapi dalam konteks ini saya ingin berpijak kepada suatu fakta bahwa Al-Quran itu adalah teks yang faktual ya rasional tetapi tidak logis nah ya ini kata kunci mengapa saya katakan Al-Quran itu adalah teks yang faktual karena Al-Quran itu hadir menjawab berbagai persoalan yang muncul yang dihadapi oleh Nabi ketika ada peristiwa Al-Quran datang karena peristiwa itu acak maka Al-Quran juga acak atau disebut dengan atomistik apakah Al-Quran itu rasional rasional tetapi karena Al-Quran itu tidak logis logis itu artinya sesuatu itu tersusun secara sistematis argumentatif ya maka rasionalitas Al-Quran itu bergantung kepada nalar masing-masing sarjana masing-masing pemikir yang membaca Al-Quran itu tadi karena nalar orang yang membaca Al-Quran itu berbeda antara satu orang dengan orang lain antara satu kelompok dengan kelompok lain maka rasionalitas Al-Quran itu juga berbeda nah karena itulah maka saya ingin menyingkap nalar keislaman beberapa sarjana muslim di Indonesia yang untuk menyederhanakannya saya menggunakan tiga tipe sarjana muslim di Indonesia yaitu sarjana muslim yang beraliran eksklusif yang beraliran inklusif dan yang beraliran pluralis nah saya ingin membongkar nalar keislaman mereka karena itu maka ada empat hal yang dibahas di dalam buku ini atau ada empat masalah yang dibahas di dalam buku ini yang pertama adalah esensi islam menurut Al-Quran dalam perspektif tiga sarjana itu tadi yang kedua adalah sikap Al-Quran terhadap Yahudi dan Nasrani yang ketiga tawaran saya sendiri tentang islam dan yang keempat bagaimana berislam di Indonesia tapi mungkin yang ingin saya detailkan adalah tiga masalah pertama untuk yang terakhir nanti bisa diajukan dalam diskusi ketika membahas nalar keislaman tiga sarjana muslim itu tentang esensi islam masalah pertama saya akan menggunakan analisis wacana bahasa kritis yang kata kuncinya adalah ada namanya diferensiasi ada namanya dominasi marginalisasi dan justifikasi jadi ketika membahas masalah pertama saya akan menggunakan analisis wacana dan ketika menggunakan bahasa yang kedua masalah yang kedua saya akan menggunakan metode berpikir kritik apresiatif dan apresiasi kritis artinya begini kalau yang kita hadapi itu adalah lawan orang lain maka kita kritik dulu baru kita apresiasi dan kalau yang kita hadapi itu adalah kawan kita sendiri kita apresiasi dulu baru kemudian kita kritik nah inilah metode berpikir yang saya gunakan untuk menyingkap nalar keislaman tiga sarjana muslim itu tadi kita mulai dari sarjana muslim yang pertama sarjana muslim yang bertipe eksklusif satu kata kunci pernyataan para sarjana muslim eksklusif saya memasukkan di dalam penelitian ini adalah tiga sarjana muslim yang yang sama-sama mengajar di gontor ponorogo yaitu adian hosaini kemudian anis siapa namanya fahmi zarkasi dan sebagainya saya fokus kepada tokoh ini untuk pemikiran islam eksklusif kalau kita baca kalau kita lihat kata kunci pemikiran sarjana eksklusif mereka mengatakan bahwa islam adalah agama yang benar dan menawarkan jalan keselamatan ini kata kunci mereka itu berarti bahwa ada agama selain islam dan agama selain islam itu tidak menawarkan kebenaran dan tidak menawarkan jalan keselamatan dari kata kunci itu tadi itu berarti bahwa sarjana muslim eksklusif ini menggunakan metode berpikir dialektika dan dikotomis dialektika itu cara berpikir yang tujuannya adalah menjatuhkan lawan cara berpikir dikotomis adalah setiap sesuatu selalu dipilih menjadi dua cara berpikir ini kemudian mereka gunakan untuk memahami islam menurut mereka agama agama itu ada dua kategori ada agama ardi ada agama samawi yang benar adalah agama samawi ini sudah mulai kelihatan cara berpikir dialektika dikotomis agama samawi itu dibagi dua yang pertama adalah agama islam yang kedua adalah agama non islam Al-Quran tidak mengatakan agama non islam tapi Al-Quran menyebut Yahudi Nasrani Majusi Sobi dan sebagainya tetapi kelompok ini tetap membagi agama samawi itu menjadi dua kategori agama islam dan agama non islam kemudian dia menjatuhkan setelah mendikotomi agama samawi dia mengklaim bahwa yang benar adalah agama islam agama non islam adalah agama yang salah yang sesat dan menyesatkan ini bentuk marginalisasinya nah itu berarti bahwa Yahudi dan Nasrani dikeluarkan dari ajaran monoteisme islam oleh mereka ketika mereka berhadapan dengan ayat Al-Quran yang secara lahirnya terkesan kontradiktif misalnya ayat Al-Baqarah mengatakan misalnya bahwa Yahudi Nasrani Sobiun dan sebagainya itu tidak perlu khawatir selama mereka itu beriman kepada Allah hari akhir dan amal soleh mereka tidak perlu khawatir ayat ini menurut mereka ayat yang bercorak inklusif ini menurut mereka dinasang oleh ayat Al-Quran Ali Imran ayat 85 kalau tidak keliru yang mengatakan bahwa Inna dina inda Allah il islam jadi Al-Baqarah 6.2 itu bersikap inklusif memasukkan orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang Sobiun tetapi menurut mereka ayat itu dinasang oleh Ali Imran 85 itu tadi bahwa agama yang benar adalah agama yang sesat yang islam karena itulah maka dalam menyikapi nah ini esensi islam menurut mereka kemudian dalam menyikapi Yahudi dan Nasrani yang tadi dikeluarkan dari islam dari barisan monoteisme islam mereka biasanya menampil mendahulukan kritiknya dulu baru kemudian apresiatif jadi tadi saya katakan bahwa metode berpikir kritik apresiatif itu adalah kalau orang itu diletakkan sebagai lawan maka dia mendahulukan kritiknya karena Yahudi dan Nasrani oleh mereka dikeluarkan dari barisan monoteisme islam itu berarti Yahudi dan Nasrani diletakkan sebagai lawan karena itu maka mereka mendahulukan kritiknya daripada apresiatifnya kalau kita baca tulisan-tulisan mereka mereka itu seringkali menampilkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah sesat mereka itu menyesatkan mereka itu kafir mereka itu tidak rela dengan agama kita jadi ayat-ayat yang menyerang Yahudi dan Nasrani itu lebih dominan mereka tampilkan dan pada saat yang sama terkadang mereka melupakan apresiasi Al-Quran terhadap kaum Yahudi dan Nasrani jadi mereka mengkritik baru mengapresiasi tetapi bahkan terkadang apresiasinya itu tidak nampak nah inilah nalar keislaman sarjana Islam eksklusif model pemikiran keislaman seperti ini dalam dunia saat ini apalagi dunia global yang sudah mengalami apa namanya disrupsi seperti ini tentu mendapat respon dari beberapa sarjana Muslim lainnya baik respon itu bersifat sosiologis bersifat epistemologis maupun bersifat teologis respon sosiologisnya adalah bahwa menurut mereka dalam dunia dimana kita ini sudah hidup secara multikultur dalam satu tempat yang disebut dengan global village bahwa orang dalam satu desa itu hidup dihuni oleh banyak kultur yang berbeda maka kita tidak mungkin untuk berpikir dan bersikap eksklusif dengan menyebut orang lain sesat dan sebagainya karena itu menurut mereka perlu memaknai ulang secara epistemologis dan teologis pandangan Al-Quran tentang esensi Islam dan sikap Islam terhadap Yahudi dan Nasrani respon ini ada dua kategori menurut saya yang pertama adalah kelompok inklusif yang kedua adalah kelompok pluralis memang dua tipe ini banyak kesamaannya tetapi ada perbedaannya saya ingin memulai bahwa saya ingin memulai dari respon sarjana muslim inklusif karena pemikiran inklusif itu nanti melahirkan pemikiran pluralis jadi inklusif ini berada di tengah-tengah kalau kita baca tulisan-tulisan para sarjana muslim inklusif mereka punya pernyataan prinsip bahwa di dunia ini ada banyak agama yang menawarkan jalan kebenaran Islam menawarkan jalan kebenaran non-Islam juga menawarkan jalan kebenaran maka kita harus menghargai non-Islam nah pernyataan seperti ini ini masih bercorak dikotomis karena mereka masih menyebut agama samawi itu ada Islam ada non-Islam Yahudi dan Nasrani itu masih disebut sebagai non-Islam karena itu saya sebut sebagai cara berpikir dikotomis tetapi karena mereka itu masih menghargai keberadaan non-Islam baik Yahudi Nasrani Konghucu Buddha dan sebagainya maka mereka juga corak berpikirnya inklusif jadi bisa saya sebut sebagai cara berpikir dikotomis inklusif kalau yang pertama itu dialektika dikotomis maka yang kedua ini dikotomis inklusif gitu kira-kira nah ini kemudian mencoba mengkritik cara pemahaman kelompok sarjana muslim eksklusif tadi dimulai dari kritik terhadap konsep nasi dan mansur menurut kelompok ini Al-Quran itu tidak mengenal konsep nasi dan mansur disini saya paparkan dengan banyak sekali pandangan para sarjana muslim karena itu maka ayat surat Al-Baqoran 62 yang berbunyi ini yang tadi saya sebut sebagai ayat inklusif itu tidak dinasa oleh ayat Al-Baqoran 85 yang berbunyi Tidak dua ayat ini berbicara dalam konteks yang berbeda karena itulah maka menurut mereka Yahudi dan Nasrani ini adalah sama-sama agama samawi dan sama-sama tauhid ajarannya sama-sama tauhid karena mereka percaya kepada Allah kepada hari akhir dan beraman soleh karena itulah maka menurut mereka mereka itu dalam tanda betik dianggap sebagai agama tauhid yang harus kita apresiasi dengan cara berpikir seperti ini maka menurut mereka Al-Quran menyikapi kelompok Yahudi dan Nasrani itu secara apresiatif dulu baru kemudian kritis jadi mereka mengapresiasi ajaran pemikiran Yahudi dan Nasrani baru kemudian dikritik kalau kita baca tulisan-tulisan mereka itu sangat jelas sekali bahwa mereka itu selalu menampilkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah saudara seiman saudara satu Tuhan dan sebagainya tetapi pada saat yang sama terkadang mereka itu melupakan kritiknya terhadap Yahudi dan Nasrani kemudian dilanjutkan oleh sarjana muslim pluralis salah satu pernyataan prinsip sarjana muslim pluralis adalah bahwa setiap agama menawarkan jalan kebenaran titik titik ini ya tidak ada kelanjutannya pernyataan ini menandakan bahwa mereka tidak mendikotomi agama tidak ada islam tidak ada non-islam tetapi setiap agama yang mereka itu berarti bahwa mereka menggunakan cara berpikir demonstratif dan dekonstruktif demonstratif karena mereka itu berpikir rasional pluralis demonstratif pluralis pluralis karena mereka itu mengatakan bahwa ada banyak agama yang menawarkan jalan kebenaran dalam memahami Al-Quran kelompok ini sama dengan kelompok inklusif tadi menolak adanya nasi dan mansuh bahkan ada tambahan menolak adanya sinonimitas di dalam Al-Quran menurut ini Islam itu berbeda dengan iman suatu ketika orang berdu itu menyatakan wahai Nabi saya ini beriman kata Nabi katakanlah kamu itu belum beriman tetapi kamu itu masih Islam ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu membedakan antara Islam dan iman bahkan ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan Al-Muslimun Al-Mu'minun ini menunjukkan perbedaan dengan mengacu kepada pernyataan itu tadi pernyataan orang berdui yang dijawab oleh Al-Quran bahwa mereka itu masih Islam dan belum beriman itu menunjukkan bukan hanya beda antara iman dan Islam tetapi Islam itu lebih mendasar daripada iman seseorang disebut Muslim kalau mereka percaya kepada Allah hari akhir dan amal soleh tetapi mereka belum tentu disebut mu'min karena salah satu syarat menjadi mu'min adalah dia harus percaya kepada Nabi Muhammad nah inilah cara berfikir sarjana Muslim pluralis yang menurut saya lebih representatif untuk dunia sekarang tetapi kalau kita baca pemikiran sarjana Muslim pluralis itu terutama yang dikembangkan oleh Norholismajid Norholismajid ini membedakan antara Islam dalam arti jenrik dan dalam arti proper naim dalam arti spesifik Islam dalam arti jenrik adalah kepasrahan yang ini dimiliki oleh semua Nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad seperti Ibrahim kemudian Musa Isa itu disebut Muslim tetapi dalam arti jenrik kemudian Islam dalam arti proper naim atau dalam arti spesifik adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saya ingin melanjutkan pemikiran Norholismajid ini menurut saya masih ada ada sesuatu yang disembunyikan saya melanjutkan pemikiran kaum pluralis bahwa yang membedakan jadi yang prinsip itu adalah Islam Islam itu apa? percaya kepada Allah hari akhir dan amal soleh ini Islam manifestasi dari Islam itu disebut syariat 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 itu dibawa oleh masing-masing nabi yang membedakan itu adalah nabinya jadi Islam yang dibawa Ibrahim jadi kalau Islam itu dibawa oleh nabi namanya Ibrahim maka disebut dengan namanya Islam Hanifian kalau Islam itu dibawa oleh nabi Musa maka Islam itu disebut Islam Yahudian kalau Islam itu dibawa oleh nabi Isa maka disebut Islam Nasroniyan dan kalau Islam itu dibawa oleh nabi Muhammad maka disebut namanya Islam Imaniyan karena itulah maka menurut Syahrur jadi semua ini Islam kalau menurut saya dengan analisis tadi Yahudi itu Islam Nasrani itu Islam Hanifia itu Islam yang membedakan adalah nabinya itu tadi karena itulah maka tadi saya katakan Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad itu adalah Islam Imaniyan karena kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran jumlah kata Iman dan derivasinya itu lebih banyak daripada jumlah kata Islam dan derivasinya sangat jauh perbandingannya kalau kita baca dalam Al-Quran Al-Mu'jam Al-Mu'fahros itu yang kedua kata Sahrur coba ayat-ayat yang berbicara tentang rukun Islam rukun rukun Islam kita itu kan ada lima membaca dua kalimat syahadat kemudian puasa sholat mengeluarkan zakat dan haji ini rukun Islam tetapi kalau kita menggunakan tipologi yang saya gambarkan tadi justru rukun Islam itu tiga percaya kepada Allah beramal kepada hari akhir dan amal soleh karena dengan tiga kepercayaan ini nabi-nabi sebelumnya itu disebut sebagai Muslim jadi Ibrahim Musa Isa ini percaya kepada Allah kepada hari akhir dan beramal soleh maka Al-Quran menyebut mereka sebagai Muslim sementara ayat-ayat yang berbicara tentang rukun Islam menurut kita selama ini yaitu puasa itu sebenarnya muhotobnya bukan orang Islam tetapi muhotobnya adalah orang iman coba ayat puasa jadi muhotobnya itu aman orang beriman solat bukan alal muslimin kita bermau kutah zakat juga begitu haji juga begitu jadi rukun Islam itu menurut analisis ini sebenarnya adalah rukun iman yaitu rukun yang khas untuk ajaran Islam imani yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena itulah maka dalam menyikapi komunitas Yahudi dan Nasrani yang tadi saya sebut sebagai Islam Yahudian Islam Nasronian kita harus mendahulukan apresiasi kita kepada mereka baru kemudian kita melakukan kritik untuk hal-hal yang mereka tidak konsisten atau yang mereka lencengkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak atas pemaparannya baik dari dua narasumber telah menyampaikan hasil penelitiannya kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga sebagai beliau sebagai pembahas yakni Dr. Islah Gusmian Magister Agama sebelum itu akan saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum kita beliau nama Dr. Islah Gusmian Magister Agama tempat tanggal lahir Pati 22 Mei 1973 beliau saat ini adalah dosen tafsir Al-Quran di Fakultas Usuluddin dan Da'wah IIN Surakarta sekaligus dekan Fakultas Usuluddin dan Da'wah IIN Surakarta beliau menyelesaikan program doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 sejak kuliah S1 beliau telah aktif menulis di berbagai media masa kemudian pada tahun 1998 oleh penerbit Mizan beliau dipilih sebagai presensi buku terbaik kemudian beberapa penghargaan yang beliau peroleh pada tahun 2006 beliau dinobatkan sebagai peneliti terbaik pertama dosen PT AIN se-Indonesia oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan pada tahun yang sama oleh lembaga yang sama pula beliau dinobatkan sebagai dosen berprestasi di STAIN Surakarta baik untuk karya yang telah beliau tulis ini ada banyak sekali dan mohon maaf tidak bisa saya bacakan satu persatu di antaranya ada pantat bangsaku melawan lupa di negeri para tersangka kemudian karya berikutnya ada Al-Quran surat cinta sang kasih sang kekasih ada cinta tak segampang pesan pizza kemudian Islam dan order baru akomodasi atau hegemoni sejarah melawan lupa dalam islah Gusmian nah untuk karya-karya selanjutnya nanti bisa dicari sendiri ya hadir dan semuanya selain mengajar beliau juga aktif melakukan penelitian menulis artikel di jurnal ilmiah dan mengisi berbagai kegiatan ilmiah serta memperkenalkan kajian-kajian manuskrip keagamaan di perguruan tinggi agama Islam dengan pendekatan interdisipliner baik hadirin semuanya mari kita ikuti bersama pembahasan diskusi hari ini oleh kepada Bapak Islah Gusmian Magister Agama disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Yayi dengar ya suara saya ya ya Bapak bisa didengar oke terima kasih terima kasih semuanya Pak Asin Mas Lutfi Mbak Evi dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga tidak lupa Mbak Moderator yang sudah mengelola acara ini dengan baik jadi begini saya punya waktu berapa menit ini 30 menit Bapak oke saya cukup 15 menit ya oke siap oke jadi begini ini dua penelitian yang bagi saya menarik pertama menarik karena sesungguhnya topik ini saling berkaitan yang satu bicara tentang penelitian di lapangan sementara sisi lain yang dilakukan oleh Pak Asin ini riset tentang pemikiran Pak Jana nah dua hal ini saling terhubung sebetulnya terhadap satu sumpi yang sama yaitu tentang bagaimana relasi hubungan antar umat beragama terutama di Indonesia ini kajiannya juga Indonesia ya catatan saya begini saya mulai dulu dari Mas Ahmad Lutfi ya kelupu saya kira riset-riset tentang kelupu ini sudah beberapa dilakukan orang tapi saya belum tadi belum dijelaskan itu tapi menarik bagi saya jadi pertanyaan saya ya tadi mendengarkan dan juga membaca jadi begini kalau tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana Pak Mustabin itu punya kemampuan kapital dan juga kemampuan bagaimana mengelola sebuah realitas di lapangan baik itu di dalam kontek ekonomi tadi sudah disebut maupun kapital sosial tapi pertanyaan saya begini apa yang menyebabkan dia bisa begitu ya tadi saya belum pernah saya belum melihat lebih detail penjelasan di situ karena begini seluruh tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh cara berpikir tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan Anda menggunakan teori habitus apa yang dilakukan oleh Pak Munawar ini Pak Pak Mustagim ini dipengaruhi oleh kontek-kontek sosial atau cara berpikir dia itu yang belum saya lihat kalau ini bisa ditemukan saya kira menarik saya kira menarik kenapa tadi dihujung penjelasan itu kelihatan sekali bahwa Pak ketika terjadi perubahan kekuasaan di Klepu Pak Mustagim kemudian masuk di wilayah itu dan di situ ada kontestasi kepentingan Islam sebagai identitas itu dimainkan dimainkan sejak awal tadi sudah bagus dia misalnya dia menggunakan forum mesjid dia memberdayakan umat bagaimana berdiri di semua golongan tapi tiba-tiba di ujungnya di hasil penelitian ini itu menggambarkan orang yang sudah begitu bagus mengadaptasi dari sekian banyak mempertemukan dari sekian banyak kepentingan di kampung itu atau di desa itu tiba-tiba ketika tersentuh persoalan tulitik jadi ambiar maka pertanyaan kunci saya adalah apa sesungguhnya yang melatar belakang Pak Mustakim ini tadi menggunakan gerakan-gerakan yang bagus jangan-jangan nalar ini bahasanya Pak Aksin ini nalarnya nggak jelas cara berpikir melihat Islam dan melihat orang selain Islam ini kalau bisa ditemukan saya kira menarik dan temuan ini sebetulnya bagi saya bisa dikapitalisasi di dalam kontek-kontek yang lain untuk melihat masyarakat yang lain atau bisa juga di ATM amati tiru modifikasi untuk melakukan gerakan-gerakan sosial terhadap masyarakat-masyarakat yang kebetulan mengalami situasi yang sama situasi yang sama ini catatan saya yang pertama kalau Mas Ahmad Lufi ini bisa dijelaskan lebih jauh saya kira menarik ini bisa dipakai digeser untuk melihat masyarakat yang lain yang kedua dari riset Mas Lufi ini kenapa kalau kita mau melihat tentang hubungan-hubungan antar umat beragama tadi di Klepu yang dilihat hanya umat Islam kenapa tidak sekalian yang lain bagaimana habituasi tadi itu juga terjadi di komunitas atau di masyarakat orang-orang Katolik misalnya dan yang lain jadi nanti akan kelihatan kelihatan jadi riset ini bagi saya justru yang terlihat adalah bagaimana Pak Mustakim sebagai representasi umat Islam itu menggerakkan masyarakat yang masyarakat itu adalah plural bukan bagaimana masyarakat yang plural itu disokong oleh semua entitas dari agama itu saya tidak tahu ini dilakukan atau tidak kalau ini bisa dilakukan saya kira menarik karena nanti akan jadi catatan lapangan yang itu bisa dijadikan untuk melihat konteks masyarakat yang lain ini catatan saya dari Mas Lutfi dan lagi ini kan riset tahun 2017 sudah agak lama saya tidak tahu perkembangan sekarang apalagi nanti pengaruh-pengaruh politik pengaruh politik nasional seperti pemilu dan yang lain apakah terjadi itu ya kalau Mas Ahmad Lutfi bisa menyajikan data lebih terkini saya kira tambah menarik tambah menarik itu catatan saya yang kedua dari Mas Aksin ini penjelasannya sangat runtut bikin tipologi tipologi tadi itu tadi pertanyaan saya begini tadi kan Pak Aksin ini membuat dua kategoris eh tiga kategorisasi dari ujung ketika sudah menjelaskan ada Islam inklusif ada Islam Islam eksklusif Islam inklusif dan pluralis tadi itu dengan sekian banyak dasar-dasar yang dipakai untuk membuat tipologi ini dan kemudian membuat tipologi baru untuk menjelaskan ada Islam imani Islam yahudi Islam Islam apa nasrani nah ini akan jadi problematik ketika kita ditanya kenapa 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 tiga ini padahal nabi-nabi yang membawa Islam bukan hanya nabi Musa bukan hanya nabi Isa dan bukan hanya nabi Hamad apa dasar tipologi ini ya bangunan ini itu didasarkan atas dasar apa ini menjadi pertanyaan penting misalnya begini pertanyaan misalnya kalau Islam yang dibawa oleh nabi Ibrahim namanya Islam apa yang dibawa oleh nabi Daud Islam apa misalnya ini jadi problematik gitu ya jadi problematik nah pertanyaan kedua dari tipologi ini Yahudi itu kan menyebut atau nasrani juga itu menyebut bukan dalam esensinya tetapi kalau imani itu esensinya jadi kategorisasi ini ukuran-ukurannya menjadi tidak rimpan apakah Islam yang imani itu ukuran ini itu apakah tidak terjadi terhadap umat-umat terdahulu kalau iman ini diacukan terkait dengan iman terhadap nabi Muhammad orang-orang nasrani sebelum nabi lahir juga mereka semalam mempercayai karena di dalam kitab-kitab mereka memberikan petunjuk kalau ada seorang nabi yang akan lahir dengan ciri-ciri semacam tiga terminologi ini saya kira perlu diberi ini bagus peneliti itu pengkaji selalu akan membuat kategorisasi tipologi begitu tapi tadi pertanyaan-pertanyaan saya adalah ini perlu diberi pendasaran yang kokos sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa terjawab secara epistemologis tapi lepas dari itu saya ingin menghubungkan dua riset ini jadi begini masalah kita sekarang ini biasanya riset-riset kita yang terkait seperti yang dilakukan oleh Mak Asin ini kan wacanai pemikiran itu seringkali tidak ada hubungan secara langsung terhadap realitas di masyarakat realitas di masyarakat nah ini menjadi tugas kita bersama kenapa ini contoh tadi yang dilakukan oleh Pak Mustakin kalau ini bisa ketemu bisa jadi yang dilakukan Pak Mustakin misalnya dia tidak sedang dalam konteks misalnya inklusif pluralis tapi kesadaran sosial bahwa bertetangga itu baik menghormati yang lain itu baik itu bisa saja terjadi maka riset mas Ahmad Lufi saya kira perlu digali jauh lebih jauh misalnya begini saya juga riset terkaitan dengan begini-begini ada sejumlah orang mereka ini kalau dalam teorinya Mas Aksin ini itu teori pluralis atau inklusif kira-kira begitu tapi mereka tidak mengerti istilah begini tetapi justru digerakkan atas dasar kesadaran dia sebagai orang Jawa jadi orang Jawa itu satu prinsipnya adalah harmoni ini prinsip orang Jawa harmoni jadi apapun yang datang meskipun itu berbeda itu selalu akan diselaraskan yang kedua prinsip kesadaran orang Jawa itu menghormati siapapun dia itu dihormati misalnya begini orang Jawa ini sebagai sebuah kesadaran orang yang belum dikenal saja itu dibahasani dengan bahasa kromo bahkan kalau kita mengalami sesuatu itu kita ditolong di tengah jalan itu bagian dari tadi pronsep bagaimana menghargai meskipun belum kenal jadi kesadaran semacam ini itu tidak tumbuh atas dasar satu keyakinan yang dibangun terhadap konsep-konsep keagama tapi justru dibangun atas dasar konsep-konsep kebudayaan kebudayaan nah Jawa seperti itu kita bisa melihat misalnya apapun yang datang di Jawa itu diterima tapi kemudian diartikulasikan diterima dengan kemampuan dan strategi kebudayaan di Jawa Jawa maka kalau terjadi konflik-konflik kita bisa melihat abad 18 abad 19 di Jawa konflik-konflik antar agama atau etnis itu selalu sebagiannya sebagian besarnya itu ujungnya bukan seperti biologis bukan tapi kepentingan ekonomi atau nanti kolonialisme jadi gitu nah ini menurut saya yang perlu dikaji lebih mendalam dan dua penelitian ini saya kira sudah memberikan perspektif yang sangat baik dan salah satu cara bagaimana kita memahami pluralitas di masyarakat Indonesia ini kenapa ini yang penting tadi kalau kita sudah merasa paling benar itu memang masalah kita ini saya sering menyebut dalam kontes kebudayaan Indonesia ini DNA-nya itu DNA plural jadi kita lahir itu sebagai masyarakat yang majemuk nah ini penting untuk disadarkan kepada semua orang atau entitas yang ada di Indonesia ini sehingga kita akan bisa mengenal bahwa kita punya tetangga yang rambutnya keriting kita punya tetangga yang matanya sipit kita punya tetangga yang mohon maaf kulitnya hiklam dan seterusnya itu realitas kebudayaan realitas gen dan yang lain sebagainya yang harus disadari bisa jadi nalar-nalar yang disebutkan oleh Pak Aksin tadi itu itu bisa dikombin dengan kesadaran kultural ini ada banyak contoh misalnya orang-orang di Jawa saya sendiri sangat tahu di kampung biasanya tahlilan ada kegiatan ada orang katolik setiap acara tahlilan dia datang dan unsurnya sebetulnya bukan unsur bahwa dia itu inklusif atau pluralis unsurnya karena tetangga itu ada kegiatan dia datang itu sama dengan ketika ada tetangga anaknya sunatan dia datang nah ini kan menarik jadi ujung-ujungnya ternyata bukan persoalan nalar teologis nalar keagamaan bisa jadi memang beririsan ini yang harus dilihat lebih kritis saya kira itu catatan-catatan saya dan dua pelitian ini bagi saya penting dan kelepu saya kira bisa menjadi miniatur bagaimana kita bisa menggambarkan proses kontestasi antarumat beragama yang terjadi di masyarakat dan ini bukan hanya terjadi di kelepu di beberapa tempat itu juga terjadi semacam itu sehingga sehingga riset dari mas Ahmad Lufi ini bisa dijadikan model misalnya nanti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tempat yang lain saya kira itu catatan saya dari dua riset ini terima kasih kita nanti bisa berdiskusi waktu saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam bisa melalui raise hand atau saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat oh sudah ada oke halo Assalamualaikum halo Bapak Assalamualaikum saya ingin ya perkenalkan dulu nama saya Fathor Rahman dari Sumenok saya cuma pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyapa dosen saya dulu yaitu Dr. Isla Gusmian beliau itu dosen saya di S2 dulu Assalamualaikum Pak Isla Gusmian Waalaikumsalam oke masih ingat Pak oh ingat ya saya itu Pak angkatan kedua di Instika Istika guluk-guluk ya masuk ke pertanyaan saya ingin bertanya sekaligus mengomentari hasil penelitian dari penyaji yang pertama yaitu terkait dengan penyajian data-data yang ada di lapangan yang berhasil diungkap oleh beliau Mas Ahmad Lutfi saya bukan orang pemikiran jurusan saya adalah manajemen pendidikan cuma saya mau berusaha untuk sedikit berkontribusi daripada acara ini yang saya dengar dari penjelasan Mas Ahmad Lutfi itu saya belum menemukan apa saya tidak tidak mendengar karena gangguan sinyal mungkin iya tetapi saya yang saya pahami itu saya belum menemukan penjelasan beliau yang pertama tentang dampak teoretis dari kajian yang beliau lakukan artinya seperti ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Isla Gusmian ada baiknya mungkin beliau Mas Ahmad Lutfi seorang peneliti tidak hanya berhasil mengungkap fakta tentang bagaimana seakan-akan Islam itu yang 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 radikal misalnya atau kelompok apa forum masjid ini seakan-akan eksklusif tidak inklusif bahasanya vaksin atau tidak pluralis tetapi ada baiknya mungkin beliau bisa mengangkat sebuah fenomena yang ada di sana data baru terkait dengan bagaimana sebenarnya gerakan yang kontra terhadap forum masjid ini yaitu gerakan yang dilakukan oleh pihak protestan misalnya seperti apa karena kalau teori Islam eksklusif itu sebenarnya juga ada pada kestan eksklusif ketika Islam sudah menjadi minoritas itu biasanya Islam ditindas seperti yang terjadi di Papua misalnya ini menjadi menarik kemudian untuk mengangkat fakta-fakta seperti itu mengkomparasikan antara fakta ketika Islam mayoritas dan antara ketika Islam itu minoritas mungkin itu pertanyaan saya singkat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu selanjutnya pertanyaan yang kedua halo assalamualaikum waalaikumsalam boleh bertanya Mbak iya dari Bapak siapa dari Munawir Purwokerto Mbak iya oke terima kasih atas waktunya mohon maaf saya tidak menampilkan gambar langsung saja kepada pemakalah atau narasumber yang pertama Mas Ahmad Lutfi saya mengapresiasi penelitiannya cuma begini yang ingin saya tanyakan kita sering menemukan penelitian seperti itu atau bahkan mungkin kita melakukannya tapi saya ingin menanyakan dimana kira-kira letak kontribusi kita sebagai peneliti terhadap masyarakat yang ditelitinya saya tadi belum melihat kontribusinya kepada masyarakat yang ditelitinya secara langsung sekedar hanya peneliti hanya ingin menjawab perumusan masalah atau hanya sekedar menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat tanpa ada feedback yang real kepada masyarakat yang ditelitinya kalau ini di abekan maka seakan-akan peneliti itu hanya selesai di dokumen dokumen saja tidak sampai mengubah keadaan di masyarakat ini yang saya tanyakan penelitian seperti itu banyak sekali dan yang kira-kira letak kontribusinya secara langsung kepada masyarakat yang ditelitinya itu apa itu yang pertama kemudian kepada Pak Aksin yang pertama tentang agama ardi mohon maaf ini tentang agama ardi tadi kan tidak disebut klaster-klaster itu hanya menyangkut kepada agama-agama samawi ada Islam Yahudi Islam Nasroni dan Islam Imani bagaimanakah dengan status agama-agama arti misalnya Hindu, Buddha dan seterusnya apakah kalau kita mengikuti alur pikir pluralisme semua agama itu memiliki jalan kebenaran apakah agama-agama arti itu juga bisa kita sebut sebagai agama Islam kalau misalnya bisa kira-kira namanya apa atau agama-agama arti itu mempunyai klaster nama tersendiri di luar klaster yang disebutkan tiga klaster Islam yang disebutkan oleh Pak Aksin tadi kemudian yang kedua mirip dengan tanggapannya Pak Es setelah peneliti dalam hal ini Pak Aksin bisa menjelaskan dan kemudian mengkategorisasikan berdasarkan klaster-klaster itu maka pertanyaan saya adalah so what setelah itu mau apa lagi-lagi pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan kepada narasumber pertama feedback ke masyarakat secara real itu apa setelah bisa menjelaskan seperti itu lalu bagaimana atau so what itu yang ingin saya tanyakan terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pertama pertanyaannya Bapak kemudian satu lagi ya pertanyaannya oke di chat baik ini di kolom Assalamualaikum oh itu ada oke terima kasih atas akunya kepada Ibu moderator saya Ahmad Isna ini dari Queen Raden Inter Lampung halo ya halo langsung saya selamat siang Bapak Lutfi Pak Ahmad Rufi Pak Aksin dan Pak Islah penelitian Pak Ahmad Lutfi itu hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya gulnya itu apa apakah hanya ingin memotret apa yang terjadi di masyarakat dengan teori dengan teori yang dibangun yang dibangun dengan analisis yang di wujudkan berdasarkan teori CACB tadi jadi tampaknya akan berseri ini pada periode yang lalu sebelumnya sebelum ada gerakan dari Pak Mustakim dan itu merupakan reaksi dari apa yang sampaikan Pak Munawwar sebelumnya endingnya kaumat Islam itu menang menjadi kepala desa di desa Klepu bagaimana dengan edisi sebelumnya dan bagaimana akan berbeda dengan edisi sesudahnya yang ini dikhawatirkan oleh Pak Ahsin tadi bisa saja belakangan nanti akan ada perebutan dan gesekan antar umat beragama hanya gara-gara politik jadi upaya Pak Mustakim dengan gerakan masjidnya mempersatukan umat Islam kemudian mengakamodir non-Islam tapi biasnya kok ke politik seolah-olah nanti ini sebagai medan perlawanan umat Islam kepada kondisi sebelumnya yang memang terpinggirkan jadi yang diharapkan dari saya secara pribadi seperti yang dikatakan penanya pertama dan kedua kontribusinya apa ada kritik apa terhadap gerakan Pak Mustakim itu agar menjadi terwujud Islam rahmah lingkungan yang digagas oleh Pak Ahsin dengan eksklusif tadi yang kemudian ke Imani dan seterusnya jadi di Desa Kelepu itu apakah mau diislamkan karena tadi ada kritik kristenisasi dengan memberi me kemudian gerakan Pak Mustakim dengan memberikan kambing sepasang kepada masyarakat dengan atau atas nama pemberdayaan tetapi goalnya itu apakah mau pemberdayaan umat pemberdayaan masyarakat atau mau memperjuangkan Islam di level-level politik nah itu kemudian untuk Pak Ahsin saya kira memang teori yang dibangun bagus tetapi memang perlu ada kritikan lagi apakah yang semacam ini berani di-share ke masyarakat dengan adanya Islam Imani Islam Yahudi tadi apakah itu tidak nanti akan rame dalam tanda petik terhadap apa yang ditawarkan oleh Bapak meskipun ini secara teoritis ini saja terima kasih saya kira apa yang saya sampaikan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik sudah ada tiga pertanyaan ya dan ini di kolom chat pertanyaannya juga banyak sekali tapi mohon maaf kita terbatas karena terbatas waktu jadi kita dijawab terlebih dahulu pertanyaan pertama tadi oleh Bapak Fathrul Rahman dari Sumeneb yang ditujukan kepada Bapak Ahmad Lutfi Bapak Lutfi Bapak Ahmad Lutfi Halo Bapak Lutfi Halo ya sudah nyambung ya sudah Bapak baik tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada baik silahkan oke sebelumnya saya terima kasih kepada para penanyaan yang mengapresiasi dari riset yang telah kami melakukan tersebut saya memulai dari apa yang dicatat oleh Pak Islah Gusnian ini berkaitan juga dengan beberapa penanya yang lain yaitu berkaitan dengan kontestasi di tubuh kaum Kristen Katolik disana mayoritas Katolik ya protestanya hanya satu rumah tangga selain itu adalah Katolik begini kalau kita ingin melihat tentang persoalan kontestasi dari wilayah Katolik pasca terbentuknya forum masjid yang dilakukan oleh Pak Mustakim ini muncul efek muncul efek khususnya di wilayah kelompok Kristiani atau Katolik efeknya itu pasca terbentuknya forum masjid itu mereka kalau Katolik ini juga membentuk yang namanya kooperasi kooperasi bedanya forum masjid ini juga membentuk kooperasi umat Katolik itu juga untuk kooperasi bedanya saya bertanya sendiri kepada Pak Mustakim itu bahwa kooperasi yang dibentuk atau kemudian dana yang dilimpun di forum masjid itu titik tekannya atau distribusi dari kooperasi atau kemudian distribusi dana dari forum masjid masalah pemberdayaan kalau di forum masjid itu dikhususkan kepada umat muslim alasannya saya tanya kepada Pak Mustakim yang ada di desa itu selagi sebagai penginan forum itu simple ya biar kita tidak disangka misionaris sebagaimana kita menyangka misionaris kaum katolik agar kita tidak disangka misionaris seperti kami menyangka misionaris kaum katolik yang mereka melakukan pembagian beras selalu kemudian dipermi dan seterusnya setiap antara bikinnya itu tegas sekali diungkap oleh Pak Mustakim kemudian yang kedua itu efek saya kira singkat saja begitu kemudian yang kedua apa modal sosial yang dipunyai oleh Pak Mustakim ini sehingga Pak Mustakim ini berhasil melakukan satu konsolidasi dalam membentuk forum masif yang itu menyatukan berbagai magam andan dengan satu slogan berdiri di atas semua golongan kalau saya baca riset terdahulu sama kemudian juga beberapa dialog dengan mereka seperti Pak Mustakim juga itu bahwa orang tuanya Pak Mustakim ini adalah pembawa Islam pertama di daerah Klepu mengapa kok Islam pertama di Klepu ini tahun 1965 saya kira titik sejarahnya di antara para responden yang saya tanya itu selalu memulai dari tahun itu di tahun 1965 1965 di tahun 1965 itu rata-rata para warga desa Klepu itu masih menganut agama Jawa mungkin begitu saya menyebutnya atau istilahnya Kejawen Kejawenya sangat kuat Kejawenya sangat kuat tragedi tahun 1965 ini menjadikan mereka itu harus memeluk agama mengapa demikian karena pada tahun 1965 menurut keperangan para responden yang saya temui itu adalah tahun dimana orang yang tidak punya identitas agama itu akan diidentifikasi sebagai partai komunis karena komunis itu dianggap sebagai non-agama jadi kalau mereka tidak beragama maka kemudian mereka akan menjadi korban penyembelihan pada waktu itu disyembeli lah ketakutan akan intimidasi pada tahun itu maka kemudian mereka bergondong-gondong untuk kemudian memilih agama bagi kelompok Kejawen mengapa mereka memilih Katolik karena waktu itu umat istran masih sedikit itu yang dibawa oleh orang tuanya Pak Mustafi itu pilihan mereka memilih Katolik pada waktu itu karena Katolik itu sudah muncul semenjak 1964 kasusnya pada tahun itu yang dibawa oleh orang tuanya kepala desa yaitu Pak Alfredus Agung Tamono itu mereka memilih Katolik itu simple simple nya begini Islam itu badannya terlalu banyak solat lima waktu pakai kuasa macam-macam lalu kemudian ritualnya terlalu banyak sehingga membuat mereka itu pengganu untuk kemudian memeluk agama mungkin Islam akan menjadi mayoritas kalau ritualnya mungkin dikurangi singkatnya begitu itu tidak hanya kata-kata satu orang saya wawancara dari setian itu rata-rata sejarahnya begitu jadi kos untuk biaya ibadah itu cukup banyak cukup banyak mereka harus lima waktu lima waktu itu bagi mereka sulit begitu kenapa? karena mereka di sawah lalu kemudian sehari-hari di sana kalau kemudian harus solat dulu lalu kemudian meluangkan waktu untuk di solat dan seterusnya itu bagi mereka cukup merepotkan maka kemudian mereka lebih memilih Katolik dengan alasan sentuh ibadahnya seminggu cukup di gereja dan seterusnya begitulah kurang lebih apa yang saya tangkap dari pendelasan yang telah mereka lakukan nah khusus kasus Pak Mustadim mengapa mereka itu emram mengapa dia itu punya latar belakang sosial yang itu pertama karena orang tuanya adalah pembawa Islam pertama itu mendirikan masjid atau surau surau dikenal di mereka itu mereka mengajari ngaji awal-awalnya begitu setenanya lalu kemudian diantara para siswa-siswa yang alumnus dari orang tuanya Mak Mustadim itu antaranya Pak Mustadim itu sendiri dan kemudian itu kebanyakan sudah menjadi takmir masjid di 17 masjid yang menjadi anggota dari Poro Masjid itulah yang kemudian modal sosial mengapa Pak Mustadim ini mampu mengkonsolidasi 17 masjid itu karena rata-rata mereka adalah murid-murid bapaknya itu dari Pak Mustadim catatan yang mengapa Pak Mustadim ini modal sosialnya cukup tinggi untuk bisa melakukan satu konsolidasi tidak tidak hanya itu tidak hanya itu keluarga Pak Mustadim ini orang yang menurut pengamatan saya orang yang cukup mampu ukuran mampu ini saya lihat dari bagaimana dia menyekolahkan anak-anaknya dia punya anak tiga atau berapa itu saya ingat saya itu ukuran mampu di wilayah itu menurut saya ini bukan menurut siapa-siapa menurut saya itu mampu menyekolahkan keluar kota karena bajet keluar kota kan tentu besar itu mampu disekolahkan keluar kota dan rata-rata itu dari anak-anaknya itu disekolahkan di kontor pesantren kontor pertama kapital pendidikan yang kedua itu adalah pembawa Islam yang pertama di desa itu yang kemudian ekonomi dari Pak Mustaqim ini juga lumayan bagus dibanding dengan mayoritas pada umumnya yang kerjanya itu rata-rata adalah seragutan itu menjadikan Pak Mustaqim ini punya kapital sosial untuk bisa melakukan satu konsolidasi membentuk yang namanya poru maksud itu datatan dari Pak Isra saya kira pendelasan latar belakang Pak Mustaqim punya mudah sosial saya kira begitu kemudian yang kedua kontestasi katolik yang kemudian muncul disitu memang sebelumnya sebelum poru masjid itu terbentuk sebelum poru masjid itu terbentuk itu jumlah komposisi di kelurahan itu memang secara kuantitas mayoritas katolik hanya satu yang muslim itu kami tua itu kami tuanya kami tuanya itu saja yang muslim ketika poru masjid itu terbentuk lalu kemudian Pak Albertus Agung Pramono kami tuanya inilah yang kemudian dijadikan kepala desa oleh poru masjid itu yang dari situ dibalik dari komposisi yang sebelumnya itu mayoritas katolik ber menjabat di wilayah pemerintahan desa ini setelah kami tuanya yang islam itu masuk menjadi kepala desa ini mayoritas menjadi muslim jadi mayoritas menjadi muslim dengan jumlah komposisi yang tidak seimbang katolik itu dalam wawancara saya temui itu hanya dua itu dari kubu katolik jadi yang jelas yang kena efek dari poru masjid itu adalah pembentukan kokerasi di wilayah Kristen katolik itu mereka juga membentuk itu namun di sisi katolik itu mereka tidak membedakan tentang masalah distribusi persoalan dananya tapi yang jelas secara berdiri itu pasca terbentuknya korporasi yang dibentuk oleh korumasif kemudian ada lagi pertanyaan yang saya baca di chat ini itu tentang perbandingan kepemimpinan perbandingan kepemimpinan yang ada di desa kelabu pasca terbentuknya kepala desa muslim yang di koordinasi oleh atau dikontrolidasi oleh korumasif sayangnya riset saya tidak masuk ke wilayah itu karena itu bukan jadi persoalan yang rumusan masalah yang ada di dalam riset saya itu tidak memperhatikan perbandingan kepemimpinan sebelumnya saya hanya masuk ke wilayah kontestasi maka kemudian saya tidak membandingkan antara kepemimpinan muslim dengan kepemimpinan katolik di kelurahan yang ada di desa tersebut kemudian yang menarik ini adalah kontribusi peneliti kontribusi peneliti kontribusi peneliti yang dilakukan oleh saya setelah meriset itu apakah saya hanya menggambarkan musadha apakah hanya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan demikian tentu kalau misalnya bicara kontribusi itu bicara pendahingan bicara juga tentang advokasi dan seterusnya itu mungkin bisa menjadi program tersendiri pasca riset kontestasi ini yang itu mungkin BIP yang bisa menjalankan persoalan tersebut saya kira itu yang kalau kemudian itu ada proses pendampingan itu tentu bisa dilakukan namun tidak berhenti di situ tidak berhenti di situ betul apa yang dikatakan oleh beberapa penanya dan kemudian juga apa yang diungkap oleh Pak Isra Bismian bahwa gejala keleku ini bukan gejala gejala lokal tapi gejala universal itu bisa jadi melanda seluruh agamawan yang ada di Indonesia ini gejala universal yang disebut dengan istilah muslim-muslim yang bergerakus karena ini gejala universal maka kemudian saya meresponnya universal juga saya meresponnya universal bentuk respon universal dari apa yang terjadi di wilayah ini itu di buku yang saya tulis ini masuk mas sihan itu tentang agama muhammad ini respon saya nanti mungkin kalau bisa di publis di dalam forum-forum itu akan diungkap sebagai satu respon terhadap gejala umum yang ada di Indonesia agama muhammad itu buku yang saya tulis tersendiri yang mana itu merupakan respon saya terhadap gejala universal bukan gejala lokal kalau merespon dengan gejala lokal itu buku pendampingan buku dan seterusnya tentu itu bu F yang bisa lalu kemudian pertanyaan yang merekam yang sempat saya rekam lagi ini itu ini bagaimana menjadikan Islam itu menjadi rahmatan lil'alami jadi Islam itu menjadi rahmatan lil'alami saya kira itu sudah saya rangkum di dalam buku yang sekarang mau terbit itu kitab muhammad an-nabi ini sekaligus promosi saudara-saudara yang beriman dan beramal sholat tidak apa-apa kan sebagai satu gejala universal itu Islam menjadi universal itu bagaimana poinnya adalah bahwa di dalam buku yang saya tulis itu bahwa Muhammad dalam visi kenabiannya itu menurut saya ini bisa kontroversi bisa menjadi pertimbangan tapi tidak disini lagi bahwa Islam itu tidak membawa agama spesifik tapi dia membawa perjuangan sosial saya kira itu yang bisa saya mengatakan di di Muhammad tidak membawa agama dalam arti logis tapi Muhammad itu membawa satu perjuangan sosial secara itu yang bisa saya paparkan dari respon universal agar Islam itu menjadi universal kemudian ini yang saya rekam lagi dari petanya yaitu gerakan kontra dari protestan minoritas atau kemudian mayoritas Islam menjadi radikal itu biasanya Islam itu minoritas saya tidak melihat begitu di penelitian yang saya lakukan karena perbandingkan dari sensus penduduk yang ada di desa klubu itu jumlah komposisinya sama jumlah komposisinya sama Katolik itu berjumlah kalau enggak saya enggak salah ingat itu 1295 orang lalu kemudian muslim itu 1293 kurang lebih begitu data yang saya ambil dari sensus penduduk desa jadi berimbang protestan itu hanya satu satu keluarga satu keluarga selebihnya itu adalah Katolik dan selebihnya itu adalah Muslim pada era sebelum-sebelum forum masjid itu menjadi satu forum yang kemudian mengusung militansi Islam di situ itu tidak ada persoalan relasi di tingkat mereka karena apa saya menyaksikan bahwa kalau misalnya Ibladha itu disimbelih bareng Muslim juga minggrung di situ Katolik juga minggrung di situ dagingnya juga dibagi bareng lalu kemudian juga pada waktu hari raya Ibladha mereka juga saling bersilat ruang sebagaimana layaknya umat-umat yang ada di luar lalu kemudian menjadi agak menegang itu setelah kasusnya Pak Munawar Pak Munawar yang hadir di sana yang dia atas namanya adalah DDI Dewan Da'wah Islam yang aslinya adalah Surabaya lalu kemudian bertempat di daerah tersebut dari situ situasi menjadi memanas seperti yang saya ungkap di dalam presentasi yang awal-awal tadi sehingga kemudian melahirkan forum masjid yang diketuai oleh Pak Nus tadi saya kira itu untuk penjelasannya apa yang saya tangkap dari penanya-penanya yang masuk dalam chatting di Zoom ini saya kira itu Mbak Sintami selebihnya saya serahkan lagi kepada moderator baik terima kasih Bapak Lutfi atas jawabannya baik dari tadi yang pertanyaan melalui raise hand dan beliau sendiri juga sudah merangkum pertanyaan dari kolom chat dan sudah terjawab Alhamdulillah untuk selanjutnya kita ke narasumber yang kedua yaitu Bapak Aksim Wijaya Bapak Aksim baik terima kasih yang pertama saya kira dari Bapak Yai Isla itu masukan yang lumayan nanti akan ditulis jadi buku lagi saya ingin merangkum semuanya yang pertama begini saya ingin menegaskan bahwa saya ini ketika menulis buku ini menempatkan diri sebagai pemikir bukan sebagai peneliti kalau sebagai peneliti seorang peneliti dia harus objektif harus tidak boleh memihak seperti Pak Lutfi itu tadi tetapi sebagai pemikir sebagai penulis saya harus memihak saya harus menepatkan diri saya punya kepentingan begitu kira-kira kalau bahasanya hadumah jadi sekarangnya enggak jelas oh gitu iya iya mak jelas tidak jelas suaranya bagus sih mereka mau berlangsung iya lanjut ya lanjut lanjut jadi sekali lagi saya ini ketika menulis buku ini ini promosi ini ini kan saya menempatkan diri sebagai pemikir bukan sebagai peneliti kalau seorang peneliti dia harus objektif seperti Pak Lutfi tadi dia tidak boleh memihak tetapi seorang pemikir itu harus memihak nah disinilah maka saya ini harus memihak apa yang saya pihak yang saya bela yang saya bela adalah kalau adalah Islam itu sendiri ya atau humanisme kemanusiaan ya mengapa karena saya berpikir bahwa ada hubungan timbal balik antara sesuatu yang bersifat teoritis dengan sesuatu yang bersifat praktis sesekali menurut Hegel hal-hal yang teoritis itu bisa mengubah hal-hal yang praktis walaupun menurut Marx yang teoritis itu atau bangunan yang praktis itu yang dia sebut dengan istilah bangunan bawah itu yang mengubah teori tapi untuk hal ini saya masih menggunakan teorinya Hegel bahwa teori bisa mengubah mempengaruhi tindakan praktis begitu salah satu problem teoritis yang saya hadapi salah satu problem praksis yang saya hadapi adalah munculnya konflik yang berujung pada kekerasan atas nama agama jadi fokus saya adalah konflik atas nama agama atau kekerasan atas nama agama baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik nah ini yang berada di hadapan saya ketika saya menulis buku ini bukan yang lain jadi saya melihat ada konflik dan kekerasan baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik tetapi biasanya kekerasan fisik itu lahir dari wacana salah satu problem wacana atau teori yang muncul dari kekerasan fisik atas nama agama ini adalah persoalan epistemologis dan persoalan teologi karena itulah maka saya meneliti persoalan epistemologi dan persoalan teologi karena persoalan teologi dan persoalan epistemologi dalam konteks ini bersumber kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber asasi epistemologi dan teologi Islam maka yang menjadi fokus saya adalah problem penafsiran terhadap Al-Quran dan Hadis karena itulah maka saya tidak sedang meneliti yang lain-lain tetapi saya sedang meneliti tentang problem epistemologi dan problem teologi itu apakah apa namanya ada apa pijakan yang 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 bisa yang kuat dalam membangun tipologi Islam Yahudi Islam Nasrani dan Islam Imani itu tadi saya ini sebenarnya pertanyaan yang mengagetkan tetapi sekali lagi yang karena yang saya teliti itu adalah pandangan Al-Quran tentang problem epistemologi dan teologi itu tadi maka saya menggunakan tipologi tiga ini Yahudi Nasrani dan Imani karena tiga kategori beragama inilah yang yang selalu mengalami konflik baik konflik wacana bahkan ini direkam dengan baik oleh Al-Quran maupun konflik fisik saya sampai sekarang belum menemukan konflik antara Yahudi Nasrani dengan ajaran Nuh dengan ajaran Ibrahim misalnya dengan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya saya belum menemukan pandangan Al-Quran yang menjelaskan tentang konflik itu tetapi banyak sekali Al-Quran menjelaskan tentang konflik dan kesamaan antara Yahudi Nasrani dan Islam imani itu tadi karena itulah maka saya hanya mengambil tiga kategori Islam itu tadi jadi tidak mengambil yang lain-lain apa pijakannya memang saya belum menemukan sesuatu yang kuat tentang pijakan ini tetapi setidaknya secara semantik pijakannya itu tadi adalah penolakan syahrul atas tidak adanya sinonimitas di dalam Al-Quran jadi Islam itu ya adalah Islam iman itu iman beda Islam dan iman itu tadi saya masih bertolak kepada ini saya belum menemukan pijakan yang kuat tetapi paling tidak ini sebagai awalan nanti akan saya jadikan penelitian lagi ini masukan dari Pak Islam ini yang kedua karena itulah maka saya tidak membahas tentang agama ardi dan saya tidak berani memberi penilaian terhadap agama ardi karena itu bukan wilayah bahasan saya tetapi paling tidak kita bisa belajar dari pemahaman ini untuk bersikap humanis dan etis kepada penganut agama-agama ardi jadi kalau kita ini bersikap humanis dan bersikap etis kepada Islam Yahudi kepada Islam Nasrani maka begitu juga seharusnya kita ini bersikap humanis dan etis kepada agama-agama ardi termasuk lima-enam agama yang ada di Indonesia mengapa karena substansi dari ajaran Islam itu menurut saya ini ada di dalam buku saya yang lain itu adalah ajaran yang memusat kepada manusia yang saya sebut sebagai Islam antroposentris itu tadi jadi Islam itu adalah agama yang lahir karena hak asasi manusia jadi pertama manusia itu punya hak untuk beragama kemudian Tuhan menurunkan haknya kepada manusia turunlah Islam itu tadi itu berarti Islam itu mengandung dua unsur yang pertama punya unsur ilahi karena turun dari Tuhan kemudian punya unsur basyari karena ia adalah bagian dari hak asasi manusia salah satu unsur basyari dari Islam itu adalah Islam sejatinya membela kemanusiaan manusia kemanusiaan manusia itu tidak terikat oleh etnis tidak terikat oleh agama oleh warna kulit seperti yang disinggung Pak Isla itu tadi tidak tetapi kemanusiaan ukurannya misalnya begini manusia itu punya hak untuk menjaga nama baiknya maka pasti Islam ini punya ajaran tentang menjaga nama baik manusia itu punya hak untuk mendapatkan rasa aman maka Islam pasti mempunyai ajaran yang mengajarkan agar manusia itu aman nah kalau ini yang menjadi ukurannya Islam itu sejatinya juga memberikan rasa aman kepada penganut agama-agama ardi dalam tanda petik seperti Hindu Buddha bahkan tidak hanya Hindu Buddha tapi juga animisme dan dinamisme yang konon dalam tanda petik dianggap sebagai agama lokal karena itulah maka menurut saya agama-agama ardi itu juga harus diapresiasi baik secara humanis maupun secara etikis kemudian apakah saya berani misalnya meng-share atau menyampaikan pemikiran ini kepada publik ya ini sekarang ini kan sudah di-share jadi nanti kalau ada yang menyerang saya saya tidak akan tinggal diam saya tinggal lari yang terakhir ya yang terakhir tadi saya melihat di cat gitu ya di tulisan di cat apa cat apa cat itu ada pertanyaan apa dalil naklinya pemilahan itu tadi ya terus bagaimana dengan ayat inna dina inda Allah il islam ini sudah saya paparkan tadi ya bahwa inda dina inda Allah il islam itu ayat yang di sisi lain berbeda dengan ayat yang berbunyi inna ladhina aman wal ladhina hadhu wal nasara wa shabi inna aman gila ini secara lahir ya ini bertentangan maka kemudian cara memahaminya bergantung kepada nalar masing-masing orang kalau orang punya nalar eksklusif maka dia menganggap ayat inna dina inda Allah il islam itu sebagai pegangan sementara al-baqorah itu tadi dianggap sebagai dinasa tetapi bagi sarjana muslim inklusif dan pluralis yang menolak adanya nasa maka ayat al-baqorah 62 itu tadi itu sebagai sesuatu yang bersifat universal yang harus dipegang bagaimana dengan ayat yang mengatakan walantardo angkal yahudu walan nasoro bahwa orang yahudi dan nasrani tidak akan rela terhadap keyakinan kita nah pertanyaannya apakah kita juga rela dengan keyakinan mereka sama sama-sama tidak rela jangankan persoalan teologis persoalan ideologis saja tidak rela apa ada kita rela sebagai orang NO kepada Muhammadiyah Muhammadiyah kepada NO Muhammadiyah NO kepada HTI dan Wahhabi apa rela juga tidak mengapa kok tidak ada kerelaan itu karena begini kalau kita belajar sosiologi dan juga filsafat eksistensialismo manusia ini dibentuk oleh sejarah hidup kalau kita belajar hermenitika filosofis jadi saya ini dibentuk oleh sejarah hidup atau tradisi Madura Bu Evi dibentuk oleh tradisi Jawa Mbak Sintami dibentuk oleh tradisi Batak misalnya nah tradisi yang membentuk sejarah hidup kita itu menjadi prapemahaman kita kita ini dalam melihat sesuatu bertolak kepada prapemahaman tidak bisa kita menafikan prapemahaman yang benar kita itu tadi karena itulah maka kalau kita ini berafiliasi dengan organisasi terkenal kita pasti berpikir dalam kerangka organisasi itu yang dalam sosiologi disebut dengan istilah referensi grup jadi kalau ditanyakan ke saya Ahsin gimana menurut Anda tentang tahlilan tanpa berpikir saya jawab sunnah karena saya ideologi saya ini dibentuk oleh tradisi NU kalau misalnya Bu Evi orang Muhammadiyah Bu Evi gimana hukum tahlilan binah karena dia dibentuk oleh tradisi Muhammadiyah nah karena itulah maka tradisi atau prapemahaman yang membentuk kita itu membuat kita ini tidak rela terhadap orang lain jadi itu biasanya karena itulah maka disinilah letak mengapa kita ini harus berpikir humanis dan etis nah inilah yang saya tawarkan di dalam buku ini jadi buku ini judulnya kontestasi merebut kebenaran Islam di Indonesia dari berislam secara teologis ke berislam secara humanis terima kasih baik terima kasih Bapak atas pemaharannya dan semua pertanyaan sudah terjawab baik secara langsung maupun yang ada di chat kita sudah berada di penghujung sesi dan sebelum diakhiri saya bacakan satu pertanyaan lagi yang berada di kolom chat dan sekaligus nanti dimohon kepada para narasumber untuk memberi closing statementnya satu pertanyaan di kolom chat yakni apa yang harus dilakukan oleh para pakar agama Islam untuk menyatukan umat yang berbeda itu nanti dimohon untuk narasumber menjawab sekaligus memberikan closing statement diskusi kita siang ini yang pertama kepada Bapak Ahmad Mutfi disilahkan apa yang harus dilakukan oleh agar para tokoh bagi ya agar orang itu bisa muncul yang disebut dengan relasi antaragama yang harmonis saya kira tidak ada apa ini saya kira menurut saya itu adalah memperkaya perspektif perspektif itu terhadap sesuatu itu kita tidak boleh tinggal jadi penunggalan perspektif itu berat kepada pasti kekerasan pendapat saya tentang sesuatu itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat notoriter ketika misalnya saya mendunggalkan pendapat saya sebagai sesuatu yang benar tanpa saya melihat kepada pendapat-pendapat yang lain maka dari itu salah satu jalan keluar dari para tokoh agar terjadi relasi anumis antaragama itu saya kira adalah membuka perspektif membuka telinga dan mengerahkan energi untuk kemampuan mendengar orang lain itu lebih besar volumenya daripada mendengar kata-katanya sendiri menuluh itu saya pikir sebagai satu statement yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan sintami closing statementnya itu tadi bahwa barangkali saya benar tapi tentu banyak kebenaran-kebenaran yang di luar sana maka kemudian jangan mematok kepada satu perspektif tapi kita harus menjual kepada banyak perspektif yang lain kemampuan mendengar itu lebih diterlebar daripada kemampuan untuk meninggalkan pendapatnya saya pikir itu yang perlu saya berikan dari apa yang diminta oleh moderator waktu dan tempat saya kembalikan baik terima kasih Bapak Ahmad Mutfi selanjutnya closing statement berikutnya kepada Bapak Aksin Wijaya disilahkan pertanyaannya apa tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh para pakar agama Islam untuk menyatukan umat yang berbeda gitu Bapak kalau kalau menurut saya jangan disatukan itu ya tetapi bagaimana kita ini sama-sama menghargai perbedaan jadi jangan disatukan karena itu sesuatu yang mustahil ada buku judulnya Qabulul Akhor karya Meladhana dia menulis buku dia mengatakan bahwa problem kita adalah bagaimana menerima kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita jadi Islam pemikiran Islam Islam memang menyatukan tetapi pemikiran Islam itu tidak boleh menyatukan tetapi harus mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan terima kasih cukup Sintamin Halo ya baik Bapak ya sebentar terganggu jaringan baik sudah Bapak sudah jadi tidak perlu disatukan tetapi bagaimana kita menghargai perbedaan oke jadi tidak perlu disatukan tetapi lebih untuk menghargai perbedaan kemudian closing statement yang terakhir kepada Dr. Islah Gusmian Magister Agama disilahkan oke terima kasih perbedaan itu sunatullah jadi tidak bisa kita disamakan jadi gen kemanusiaan kita secara sosiologis maupun antropologis itu berbeda jadi perbedaan itu tidak bisa ditolak itu yang pertama yang kedua tidak selalu perbedaan itu dianggap berlawanan atau bertolak belakang misalnya merah dan hijau itu berbeda tetapi tidak selalu bertolak belakang ini yang harus kita pahami bersama-sama yang ketiga keyakinan itu tidak bisa diadili dan keyakinan itu tidak bisa dijual-belikan jadi keyakinan itu ansi di dalam diri seorang menurut saya maka kita harus bisa memahami menghargai keyakinan orang ini dalam konteks teologis menjadi penting maka di dalam konteks yang berlawan itu bagaimana kita saling memahami bahwa perbedaan itu sesuatu hal yang lumrah perbedaan keyakinan itu sesuatu hal yang biasa yang paling penting adalah bagaimana agama ini menjadi sumber rahmat itu yang paling penting jadi agama itu merangkul bukan memukul agama itu mengajak bukan mengejek kalau agama justru menjadi sumber mengejek sumber memukul bukan sebaliknya berarti ada masalah di dalam cara berfikir dan cara beragama dia karena kalau kita kembali pada prinsip islam tadi itu dan prinsip iman iman itu dekat dengan kata aman maka iman itu harus bisa memberikan rasa aman saya selalu membuat satu ilustrasi beragama itu seperti pakaian pakaian itu punya dua fungsi setidaknya satu memberikan rasa aman dan memberikan rasa nyaman kalau beragama kata orang jawa itu agaman kalau anda baca misalnya ini saya mau mengutip ini karena saya orang jawa wedotomo di baed pertama ini closing statement yang dua pakai belangkon tapi tidak sama sekali tadi saya mendengar mengutip jawa jadi saya agak kecewa tadi itu di baed ini di wedotomo baed pertama itu di akhiri yang berlaku di tanah jawa agama itu jadi agaman jadi pegangan dan jadi bukan hanya pegangan agaman itu juga pakaian maka agama itu harus memberikan rasa aman dan nyaman dan ini krisip orang jawa kalau ada orang beragama tetapi tidak memberikan rasa aman dan rasa nyaman ada masalah dalam cara beragama dia saya kira itu closing statement dari saya terima kasih dan ini bagian dari bagaimana kita berbagi pengetahuan dan hasil penelitian dari dua sahabat kita yang sungguh luar biasa terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada seluruh para narasumber yang telah memberikan closing statementnya dan sekaligus bisa menjadi kesimpulan dalam diskusi kita siang ini pada keterbatasan waktu alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah terjawab di penghujung sesi saya juga akan memberikan closing statement sedikit mengutip dari kata-kata Josim Wats yakni agama yang sekarang dianggap agama berhala mungkin dahulunya merupakan agama yang dianggap benar dan mungkin saja agama yang sekarang dianggap benar suatu saat nanti dianggap sebagai agama berhala baik saya Sintami Rahayu sebagai moderator pada diskusi siang ini mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kepada Dr. Islah Gusmian Magister Agama Dr. Aksin Wijaya Sarjana Hukum Magister Agama dan Bapak Ahmad Lutfi Magister Filsafat Islam terima kasih Bapak atas hal yang disampaikan sangat luar biasa sekali kemudian ucapkan terima kasih kepada LPPM IAIN Ponorogo yang telah memfasilitasi diskusi yang ini dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua yang hadirin semuanya dimanapun berada juga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita di awal akhir dan dapat membantu cakrawala pemikiran kita menjadi luas sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbega dan selalu menjunjung tinggi di dekat tunggal ika sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan wa'ulohul muwafiq ila'akwa mi tarif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu terima kasih terima kasih sukses sukses masaksin masislah sukses kape saya tunggu terima kasih terima kasih Mbak Rahayu, Mbak Rahayu, bukunya mbak, bukunya mbak, bukunya mbak, halo, Mbak Rahayu, bukunya bisa kan dikirim mbak kan, bukunya, itu tadi yang bertanya, yang bertanya itu ngasih alamat, iya jadi membedakan penelitian sama penulis ya, Assalamualaikum, Pak Islah, Pak Subhan, gimana kabar Pak Subhan, Pak Rutfi, dan semua partisipan terima kasih, Corona, gara-gara Corona ini, iya terima kasih Pak Netia, tak tunggu kirimannya, sama sertifikatnya, izin pamit, woleh bang, warah kapak, mas Aksin, mas Islah, mas Lumpi, mas Lumpi, mas Lumpi, mas Lumpi.